Hai menganjuk kota Adipura Gapuranya Wow di sini ada penyekatan juga teman-teman tapi enggak ditutup sepenuhnya ada yang sedikit dibuka ini wah ini sampai ambruk kayak gini enggak dibetulkan kantor bupati nganjuk teman-teman kantor bupati seperti ini bangunannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman kita ketemu lagi senang sekali saya sore ini bisa ketemu dengan teman-teman di join channel ini saya akan coba untuk buatkan video lagi teman-teman perjalanan menuju ke kota nganjuk nanti kita akan coba lihat atau saya akan coba tunjukkan suasana kota nganjuk di masa pandemi atau masa PPKM darurat ini teman-teman seperti apa kondisinya nganjuk kota kecil ya dibandingkan dengan Malang atau mungkin kota-kota lainnya di Jawa Timur tapi walaupun begitu katanya nganjuk ini asik ini buat jalan-jalan karena disana juga banyak tempat wisatanya teman-teman Nah kalau biasanya banyak orang atau mungkin video-video YouTube yang menampilkan wisata di nganjuk ini saya akan coba tunjukkan suasana kotanya di masa PPKM ini teman-teman posisi kita sekarang atau video ini saya buat mulai dari daerah apa ini namanya wilayah Kecamatan Sukomoro pokoknya mungkin namanya desa Sumengko atau apa ya di sini ya mungkin teman-teman ada yang tahu bisa membantu untuk menuliskan di kolom komentar ini namanya desa apa ngelundo Iya ini dia desa ngelundo teman-teman ini di sebelah kiri ada patungnya Marsinah jadi makamnya Marsinah pahlawan buru ada di sebelah kanan itu ya mengarah ke kota nganjuk di kondisi jalannya seperti ini teman-teman cukup rusak ini ya dengan teman-teman perlu hati-hati apalagi bisnya keceng-keceng kayak gitu tadi enggak peduli di depannya ada motor dia lang tetap aja nyelonong ke kanan ini sangat membahayakan terutama bagi pengendara roda dua seperti saya ini ini masih tetap di wilayah desa ngelundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk teman-teman dari sini mungkin untuk sampai di kota itu kira-kira sekitar dua atau tiga desa lagi ya yang harus kita lewati diantaranya adalah desa Sukomoro sendiri kemudian ada desa pertama masuk ke wilayah kota Nganjuk baru kemudian nanti masuk ke dalam kotanya mungkin nanti jalur dalam kota enggak bisa saya tunjukkan secara keseluruhan karena beberapa jalur informasinya ditutup ya nanti coba kita lihat bareng-bareng ini jalannya agak berkelombang teman-teman ke sini sehingga saya juga kadang agak meleset-meleset gitu sebelah kanan ini SDN ngelundo atau SD Negeri ngelundo tempat sekolahnya Marsinah dulu nanti enaknya lewat jalur mana teman-teman saya nunjukkan suasana kotanya lewat jalur utama aja ya jadi ini nanti nyampe Mangundekaran saya coba untuk lurus terus sampai ke bundaran yang mengarah ke kota Madiun itu ya kita nanti belok ke kiri masuk kota Nganjuk menganjuk kota Adipura Gapuranya kelihatan gak teman-teman mungkin karena backlight ya melawan arah cahaya matahari soalnya ini posisi saya dari timur sementara matahari sekarang sudah berada agak sedikit condong ke barat sudah hampir sore sore teman-teman Madiun dari kota Nganjuk ini masih sekitar 14 km lagi enggak jauh ya sebenarnya 14 km lagi dari kota Nganjuk ini untuk bisa sampai di kota Madiun enggak tahu itu Madiun kota atau Madiun kabupaten perbatasan itu 14 kilo oke lama sekali ya lampu trafik lagnya tapi Alhamdulillah udah hijau kita bisa lanjut lagi ini kalau belok kiri ini juga masuk ke kota teman-teman tapi ini jalurnya bis jalur bis yang mengarah ke Kabupaten Kediri kalau dari Nganjuk ya jadi kalau mau ke Kediri dari Nganjuk ini enggak harus ke Kertosono dulu teman-teman tapi bisa langsung dari kota ini mengarah ke Kediri namanya melewati Kecamatan Pace di Nganjuk dari sini masih sekitar tiga tiga kecamatan lagi ini posisi kita sekarang berada di jalan Panglima Sudirman kota Nganjuk sebelah kanan ada perumahan Puri Mangun di Karan saya dulu tinggalnya disitu teman-teman belok kiri mengarah ke Pendopo Nganjuk kita masih lurus untuk saya lewatkan jalur utama ya yang mengarah ke alun-alun Nganjuk kita nanti nyoba muteri alun-alunnya sebentar biar teman-teman yang mungkin belum pernah ke Nganjuk bisa punya gambaran sedikit mengenai kota Nganjuk seperti apa kondisinya ini sebelah kanan ini Kodem 0810 nah dari Bundaran ini teman-teman Bundaran Adipura ini kita belok kiri karena kalau belok kanan itu itu mengarah ke Kabupaten Madiun kita belok kiri menuju ke ini juga arah kediri tapi jalur pintu masuk kotanya disini teman-teman Oh disini ada penyekatan juga teman-teman tapi Hai ndak ditutup sepenuhnya ada yang sedikit dibuka ini wah ini sampai ambruk kayak gini nggak dibetulkan saya coba pelan-pelan ya suasana kota Nganjuk seperti ini teman-teman ini sebelah kiri ada polsek kemudian ini alun-alunnya alun-alun Nganjuk yang sebelah kanan ini Masjid Agung atau Masjid jamiknya Nganjuk teman-teman namanya Masjid Agung Baitus Salam Hai saya coba muteri alun-alun dulu ya kita muter alun-alun teman-teman Nganjuk kota Adipura alun-alunnya ditutup nggak boleh masuk itu di pagri bambu semua Hai yang di depan saya ini kantor bupati Hai kantor bupati Nganjuk teman-teman Hai kantor bupati seperti ini bangunannya Hai dibangun dengan konsep majapahitan ya pakai bata merah keliling kita masih muter alun-alun Hai jadi asik sekali ini kayaknya kalau misalkan enggak pas PPKM ya di sini yang jualan rame yang beli juga rame tapi ini suasananya sekarang sepi Hai karena mungkin masih PPKM yang jualan belum boleh keluar oleh petugas Hai ini yang kita puteri tadi itu ya ada pohon ringinnya yang bikin suasananya sudah jadi tambah sejuk Hai alun-alunnya masih ditutup statusnya kita belum boleh masuk sekarang kita nyoba belok kanan teman-teman mengarah ke jalan apa namanya yang sini jalan Ahmad Yani atau jalan apa ini Oh iya jalan Ahmad Yani teman-teman suasana jantung kota Nganjuk Hai seperti ini indah sekali ini kotanya sekarang Hai asyik sekali kayaknya kalau jalan-jalan kaki di sini ya Hai jalan-jalan di kota Nganjuk saya kapan-kapan akan coba untuk buatkan videonya jalan kaki keliling jalan kota Nganjuk teman-teman menyusuri jalan kota Nganjuk Hai kayak di Malyoburu Jogja Ayo kita masih tetap lurus Hai untuk ambilkan video kondisi jalur utama di kota Nganjuk yang ini jalan apa kalau ini namanya ada yang tahu masih masuk di jalan Ahmad Yani juga beginilah teman-teman kondisi dan suasana kota Nganjuk Jawa Timur salah satu kota kecil tapi indah layak Hai layak untuk dikunjungi nginep dan jalan-jalan di kota Nganjuk hai oke sudah harus jalan lagi Hai masih tetap di jalan Ahmad Yani Hai saya coba muter teman-teman ya karena kalau lurus nanti kita mengarah ke Kediri dan itu sudah keluar kota Hai saya coba muter balik Hai nyari gambar lagi kondisi kota Nganjuk karena kalau ke sana sudah keluar kota teman-teman Hai ini dia kota Nganjuk Hai lama sekali nggak pernah ke sini sehingga ngelihat suasana atau wajah baru ini seolah-olah gimana gitu saya coba pelan-pelan ini ya ini yang disebelah kiri kita masih ditutupi dengan seng ini rencananya akan dijadikan Taman kota teman-teman mudah-mudahan nanti segera jadi sehingga kita bisa menikmati keindahannya ini kalau Hai depannya trotoarnya udah disulap sebegini kerennya ya udah sangat keren buat foto-foto udah terkenal ini kalau di media sosial seperti ini teman-teman Hai ini pasar wajah dulunya pasar wajah namanya pasar wajah atau pasar tradisionalnya kota Nganjuk tapi sekarang pasarnya sendiri sudah dipindah hanya sebagian pusat perbelanjaan ini masih dipertahankan berada sudah disini kita yang masih gini kalau misalkan cangkrok sore atau malam gitu ya di sini ya tapi sekarang kan masih masa PPKM kira-kira boleh enggak jalan-jalan disini kalau sore begitu atau nongkrong Hai kita coba sekarang belok kanan teman-teman lihat suasana atau lihat jalan-jalan kota yang lain seperti apa Oke depan kita ada pos polisi atau pos Ahmad Yani pos polisi Ahmad Yani Hai ini kawasan pusat perbelanjaan kalau di kota Nganjuk sebelah kiri ada gedung wanita Hai gedung yang biasanya dipakai untuk tempat-tempat pertemuan sebelah kanan ada SMP Negeri 5 Nganjuk ini ada kafe-kafe pertokohan Hai dan ini toko yang yang lumayan besar di Nganjuk Hai ini namanya apa ya namanya kok enggak ada Hai udah lupa saya soalnya Hai ke sana juga arah ke desa teman-teman sudah keluar kota saya coba belok kiri Oke teman-teman seperti ini video jalan-jalan menyusuri kota Nganjuk Jawa Timur semoga video ini bisa menambah informasi buat teman-teman yang pengen tahu suasana kota Nganjuk ini seperti apa barusan saya tunjukkan ringkas nah kapan-kapan saya buatkan video lagi yang lebih lengkap ini hanya bisa dianggap pemanasan Nailah video mengenai suasana kota Nganjuk barangkali ada yang salah dari apa yang saya sampaikan saya mohon maaf dan terima kasih teman-teman sudah berkenan menonton video ini sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya